Aksi mogok para tenaga honorer di Dinas PU dan penataan ruang Kabupaten SBB ini mulai berlangsung pukul 7.00 waktu Indonesia Timur Kamis pagi. Dengan aksi ini membuat sejumlah pegawai yang ingin masuk kerja terpaksa harus menunggu di luar kantor. Ke-21 honor kemudian melanjutkan aksi demo di depan kantor dengan membakar ban bekas. Robi Ayal, koordinator aksi menyebutkan hal ini dilakukan menyusul penghapusan nama-nama sejumlah pegawai honorer dari surat perjanjian kerja yang sudah diteken oleh pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat. Penghapusan ini membuat para tenaga honorer kesal dan meluapkan emosi dengan berunjuk rasa. Ayal menambahkan verifikasi absensi yang dilakukan Dinas hanya berpegang pada kedekatan orang-orang tertentu saja sehingga yang diloloskan adalah yang dekat dengan pejabat. Para tenaga honor menuntut kejelasan sesuai peneratanganan SPK karena yang diberhentikan memiliki SK dari tahun 2022 dan K2 honor dari tahun 2005. Bahkan hak mereka yang diberhentikan belum dibayar sejak bulan Januari hingga April 2024. Mereka menduga ada siluman honor di Dinas PU Kabupaten Seram bagian Barat. Kami sesal karena itu ketika sebelum pencairan kami tanda tangan SPK surat perjanjian kerja. Kok tiba-tiba di hari besoknya nama-nama kami dihapus, dihilangkan. Jadi mereka berpikir bahwa berpegang pada absensi 2023. Kalau sesuai dengan 2023 itu semua Dinas itu dirubahkan. Jadi menurut kami itu tidak ada penyeloloknya sama sekali. Jadi yang nilai dari kami itu kacat mata-kacat mata kami bahwa itu selektif dari orang-orang itu pilih-pilih. Sementara itu Kepala BKD Kabupaten Seram bagian Barat saat dikonfirmasi awak media usai lakukan pertemuan menyebutkan tenaga honorer akan diaktifkan kembali sesuai dengan SK dan Surat Perjanjian Kerja atau SPK yang sudah ditanda tangani. Tua Rita juga menyebutkan tenaga honor saat ini sudah lama mengabdi di pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat. Untuk itu hak mereka diserahkan ke Dinas bukan BKD yang harus menanggulangi. Memang sesuai SK tahun 22 bulan Desember ini mereka ini ada punya nama di SK itu. Dan namanya sudah mereka sudah aktif dari 2022 dan mereka juga ikut pendaturan di BKN itu. Tapi tahun 2003 berjalan ini ada yang absensinya tidak aktif mungkin tidak tapi Alfa ada banyak sekali jadi memang dihapus sementara dari absensi dari daftar hadir. Tapi nama mereka di SK itu tidak ada. Tapi kalau mereka menuntut kembali aktif ya kita bisa akumulasi dengan nama di SK. Terpantau aksi mogok ini dikawal ketat oleh anggota kepolisian dari Polres SBB. Setelah ditemui Kepala BKD aksi ini dihentikan. Dari Piru Kabupaten Seram bagian Barat kontributor TVRI Joshua Kaya melaporkan.